DOR 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 7 kali tembakan Mariana Behmir mengakhiri nyawa Klaus Grabowski di pengadilan. Mariana menyelundupkan pistol ke ruang sidang di pengadilan. Dia mengaku melakukan demi anaknya Ana karena aksi seorang pria dengan rekam jejak pencabulan. Dia semakin geram karena si pembunuh bukannya menyesali perbuatan namun malah menyebar kebohongan soal Ana. Grabowski membantah tuduhan pencabulan tetapi menyebar isu bahwa dia diancam oleh Ana sang anak. Dia menyebutkan jika Ana meminta uang kepadanya dan jika tidak dia akan memfitnahnya terkait kaksus pelecehan. Bukan orang tenar, hanya ibu yang kehilangan anak. Dia bukan seorang aktris atau penyanyi, melainkan seorang ibu yang anaknya Ana menjadi korban pembunuhan. Kabar kematian ini mengguncang Mariana yang merupakan seorang single parents. Kehidupan wanita itu sudah penuh perjuangan sebelum tragedi ini. Mariana pun menembak mati pelaku di ruang sidang. Dia mengaku tak pernah menyesali atas aksinya tersebut. Jasad ditemukan dalam kardus Melansir situs All That Interesting, jasad putri Mariana Behmir Ana ditemukan di sebuah kardus pada tahun 1980. Pelaku pembunuhan adalah Klaus Grabowski yang merupakan tetangganya sendiri. Aksi Grabowski dilaporkan oleh tunangannya sendiri dan dia pun ditangkap. Grabowski mengakui membunuh Ana tetapi tidak mencabulinya. Ana adalah putri ketiga dari Mariana. Dua anak tertua Mariana diberikan untuk diadopsi. Kehidupan ekonomi Mariana juga sulit dan harus bekerja di bar untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup. Ana dibunuh dan dicekik. Pihak berwenang menyebutkan jika Ana dibunuh dengan cara dicekik. Alat cekiknya sendiri adalah sebuah pentihouse. Pembunuh dua kali terjerat kasus pencabulan. Masalah serangan seksual ini jadi sorotan sebab Grabowski merupakan dua kali terjerat kasus pencabulan. Grabowski sendiri membata tuduhan pencabulan tetapi menyebar isu bahwa dia diancam oleh Ana. Dia menyebut Ana meminta uang kepadanya dan jika tidak dia akan memfitnahnya terkait kasus pelecehan. Pistol diselundupkan ke ruang sidang. Mariana Bahmir tidak terima dengan kata-kata Grabowski dan akhirnya menyelundupkan pistol ke ruang sidang di pengadilan. Wanita itu pun lantas menembak Grabowski sebanyak tujuh kali. Dia mengakui bahwa hal tersebut dilakukan demi anak perempuannya. Tuai simpati masyarakat. Kasus Mariana mendapatkan sorotan yang luas di Jerman. Ternyata dia mendapatkan simpati dari masyarakat luas atas aksi berani yang dia lakukan. Dilansir dari AP News disebutkan bahwa hakim tetap menjatuhkan vonis 6 tahun penjara bagi Mariana pada tahun 1983. Pengadilan menyebutkan bahwa aksi pembunuhan yang dilakukan Mariana adalah aksi pembunuhan berencana. Namun Mariana sendiri tak dihukum hingga 6 tahun. Dia mendapat kebebasan bersyarat pada tahun 1985. Pada tahun 1980-an, kasus Mariana sudah tersebar luas di berbagai negara. Menurut situs NDR, Mariana juga mengaku bahwa dia tidak membunuh Grabowski karena sekedar emosi. Melainkan setelah berpikir matang-matang. Dia tidak menginginkan pria itu menyebarkan lebih banyak kebohongan terkait anaknya Ana. Mariana meninggal tahun 1996 akibat kanker. Setelah bebas dari penjara, Mariana sempat bekerja di Pulau Sisila. Mariana akhirnya meninggal dunia pada tahun 1996 karena penyakit kanker. Sebelum meninggal, dia mengundang pembuat dokumenter untuk merekam pekan-pekan terakhirnya. Dia pun dimakamkan di dekat makam anaknya di Lubeck, Jerman. Sub indo by broth3rmax